selamat menikmati dan biasanya itu ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti akses jalan dan komunikasi nah ini ada beberapa, ada 9 unit usaha yang bisa dilaksanakan oleh GUMBES terutama yang berada di geografis seperti desa yang tempat saya tinggal sekarang usaha yang pertama adalah usaha jasa pengelolaan air bersih atau pemsimas nah jasa pengelolaan air bersih ini biasanya untuk daerah-daerah yang tinggi itu susah untuk melakukan air bersih ini untuk pengelolaannya bisa diambil alih oleh GUMBES biasanya dulu di era 2010 ke atas sampai 2011 emang ada program PAMSIMAS dan program SIPAS tapi ada desa yang sudah jalan dan ada yang tidak kalau desa yang masih jalan itu pengelolaannya bisa diambil oleh GUMBES atau bisa pekerja sama dan misal desa yang jaringannya masih ada tapi vakum itu juga bisa diakuisisi atau diambil oleh GUMBES nah itu potensinya sangat besar walaupun misal datanglah metranya sekarang sudah rusak tapi kalau kita ambil rata-rata saja 1 rumah 10.000 saja rata-rata pemakainya kan sudah diatas 300-400 orang nah kalau 10.000 saja 500 orang sudah 5 juta sebulan itu kan lumayan untuk pengelolaan GUMBES kemudian jasa yang kedua adalah jasa internet desa biasanya untuk desa dengan geografis yang cukup tinggi itu sinyal seluler susah masuk dan kalau mau menunggu Indihome atau Iconnet masuk sudah tidak tahu kapan makanya ini peluang ini bisa ditangkap oleh GUMBES dengan bekerjasama dengan provider lokal yang dia biasa menjual language nanti bisa kita tembak dengan sistem repeater diterima jadi BUMBES nanti membuat antena repeater repeater terima nanti baru dibagi ke masyarakat atau nanti BUMBES juga bisa membuat tiang dengan instalasi kabel fiberoptic seperti telkom dan Iconnet nah untuk teknisnya nanti bisa dibisahkan dengan perusahaan-perusahaan penyedia provider internet yang biasa menjual ke desa-desa nah itu juga menjadi peluang karena bisnis-bisnisnya rata-rata untuk daerah yang dengan geografis tinggi itu susah sinyal itu rata-rata pasti dan sekarang sudah banyak desa yang mencoba BUMBESnya melakukan usaha internet desa nah kemudian usaha yang ketiga adalah jasa catering nah jasa catering ini BUMBES ini punya privilege kan punya apa privilege ke desa-desa sebelah ke lembah-kelembaga setara desa sampai kesamatan ya karena BUMBES kan bisa di backup oleh KADES kata-kata misalnya di kesamatan itu ada 10 desa kalau salah satu desa itu saja BUMBESnya mendirikan catering nah itu 9 desa yang lain itu bisa dari pasar bulung kecamatan, buktes mas penyelur pertanian dan kantor-kantor yang ada di kesamatan itu dengan hak istimewa atau privilege yang dimiliki oleh kepala desa untuk menembus rekan-rekan sama kepala desa oh ini BUMBES saya punya jasa catering nanti kalau ada kegiatan masyarakat bisa pesan cateringnya ke BUMBES saya itu bisa dilakukan oleh kepala desa ini juga usaha yang perlu dicoba kemudian usaha yang keempat adalah usaha jasa maklar tanah maklar tanah ini biasanya kan diunyi oleh segala orang-orang orang yang dalam tanah kutip senang sana sini sana sini ya itu tapi sebenarnya penghasilan mereka cukup besar apalagi jika bendisimen ini dikeluar dengan baik seperti kalian lihat di kota-kota besar kalau ada perumahan baru dibangun itu ada beberapa jasa penjualan rumah yang ada yang dikeluar secara profesional itu juga sangat menghasilkan dan jenisnya pun ternyata mereka bisa sejahtera dengan penghasilan dari situ nah ini juga di desa kan sekarang banyak orang yang menjual tanah tapi sulit menjual kita bisa bantu mereka dalam menjual atau memasakkan tanah mereka nah ini juga usaha jasa maklar ya yang perlu dicoba dan gak cuma tanah bisa sepeda motor, bisa mobil, atau hewan ternak, atau yang lainnya itu bisa sekali kemudian usaha yang kelima adalah usaha jasa ukur tanah ini usaha jasa ukur tanah ini ya memang ada kita kalau misal dari pengurus BUMDES atau warga desa yang tidak ada yang memiliki kemampuan ukur tanah surveyor seperti orang-orang yang bekerja di badan pertanahan nasional itu kita bisa menghayat orang-orang bisa menghayat orang yang memiliki pengalaman di bidangnya untuk kita pekerjaan mereka rata-rata di jasa, dari pengalaman saya di jasa itu operan mengukur tanah, itu cuma ukur pinggirnya saja terus kemudian digambar kemudian di kalikan dengan rumpus luas panjang dan lebar cuma seperti itu nah itu hasil yang saya ketahui saya pernah, alhamdulillah basic saya disipil dan saya punya sedikit ilmu surveyor disitu dan punya kemampuan surveyor disitu antara hasil ukur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan usaha hasil ukur yang saya lakukan itu rata-rata biasanya hasil ukur saya lebih gede dan biasanya lebih akurat hasil ukur saya ada juga hasil ukur yang dilakukan oleh pemerintah desa nah itu, dari pengalaman itu ini merupakan jasa yang bisa diminati oleh warga masyarakat dan warga masyarakat sekarang sudah mulai sadar kalau ukuran yang dilakukan oleh para NKTC itu kadang ngawur kadang ukurannya ngawur kadang orang ingin menjual sebagian tanahnya gak mau dijual semua itu kan mereka perlu mengukur kalau membayar pbnya kan mahal tapi kalau kita membayar tenaga profesionalnya di desa itu kan harga-harga tetanggal harga saudara paling dari pengalaman saya itu paling dibayar 200-300 ribu untuk rata-rata per 100-150 upin itu luasnya sekitar 1 upin 14 meter itu sekitar 200 meter persegian itu gak luas-luas banget itu juga dengan manual menggunakan 2 meteran saya rasa kalau teman-teman yang sudah mengerti tekniknya itu sangat gampang dan itu bisa juga dibelajari di Youtube banyak tutorialnya nah itu bisa dicoba untuk jasa usaha di bumi usaha jasa ukur tanah nah kemudian usaha yang ke-6 adalah usaha jasa transportasi ini jasa transportasi ini biasanya untuk daerah-daerah yang geografinya susah itu susah disewatin mobil jasa transportasi masih jelek itu jasa transportasi itu masih sangat laku baik kalau ada kajatan orang sakit mau ke rumah sakit kalau orang sakit desa sudah difasilitasi oleh ambulan desa ya tapi ini untuk orang-orang yang ingin punya keperluan di luar desa yang mereka memerlukan kendaraan roda empat itu bisa difasilitasi oleh kondis kendaraannya gak harus memiliki bumbis kalau bumbis bisa nyewa konsumsi dengan orang yang punya mobil dengan sopirnya itu bisa dilakukan ini juga usaha jasa transportasi kita bisa memanfaatkan koneksi yang ada di lingkungan kecamatan misal kepala desanya bisa mengakses ke desa-desa lain bisa mengakses ke kecamatan dan dinas-dinas yang ada di sekitar kecamatan kemudian usaha yang ke-7 itu usaha jasa admin UMKM nah ini usaha yang jarang dilirik ya usaha admin UMKM artinya Bumbis kan dia bergerak di desa dia di dalam masyarakat ini Bumbis yang didirikan oleh desa nah kadang kan orang-orang UMKM di sekitar ini pengen bergerak sama dengan Bumbis gimana caranya nah ini Bumbis bisa membuka peluang jadi jasa admin untuk menjualin produk-produk mereka misal ada yang jual keripik jual keras di dalam tangan jual sabu jual furniture gitu mereka mungkin pemasarannya lewat lewat menu kalau saja lewat koneksi mereka sendiri tapi jika Bumbis ini membangun jaringan pemasaran secara online nah nanti Bumbis bisa jadi adminnya Bumbis bisa membuka jasa adminnya nanti dengan bagi hasil persentase dari keuntungan berapa persen bisa diatur itu masalah persentasenya nanti jika ada penjualan nanti Bumbis tinggal ngomong ke UMKM ini untuk mengirim ke konsumen yang membeli nanti pembayarannya lewat Bumbis kalau bayar ya seperti kayak Bukalapak lah kayak Bukalapak Sobi Tokopedia seperti itulah tapi ini Bumbis sendiri yang melulang nah itu juga bisa jadi peluang disini nah kemudian usaha yang kedelapan itu usaha keredetan barang atau pindahan bermotor atau sepeda motor gitu biasanya barang elektronik handphone, laptop, telepisi furniture, sepeda motor gitu atau bahkan mobil gitu Bumbis kan kalau yang Bumbis disuplai dan ada desa cukup lumayan sekitar selalu juta itu bisa dialokasikan ke sini dari pengalaman teman-teman saya yang menjalankan usaha seperti ini rata-rata mudah mereka hanya 10-20 juta tapi memang dalam mencari konsumen ini mereka sangat selektif dan perlu kemampuan khusus untuk menilai orang-orang yang akan diberikan kredit ini ini seperti leasing lah ini manajemen manajemen nanti mau seperti apa bisa dibahas apakah mau pakai sistem sariah atau sistem yang konvensional juga nanti bisa dibahas di internal fundes tapi yang pentingnya usaha jasa kredit furniture para elektronik sebera motor ini bisa jadi peluang untuk usaha gumbis dan usaha yang ke-9 itu adalah jasa sewa jenset atau sewa molan yang untuk ngecor untuk ngecor beton nah di desa ini kan sekarang sekarang lumayan lagi banyak kalian orang pengen bikin rumah lantai 2 ya itu kan pasti pas pengecor lantai 2 itu mereka mau gak mau butuh molan ada yang naksakan di cor manual tapi kan biayanya banyak dan prosesnya panjang lama bisa 2-3 hari dan hasil betonnya pun gak maksimal nah jadi dan untuk jenset itu desa itu biasanya sering mati lampu apalagi untuk desa yang geografisnya tinggi masih banyak pohon kabel listriknya masih melewati perkebunan yang semi hutan itu sangat rawan sekali mati lampu seperti desa tempat setting ini sangat rawan sekali mati lampu dan itu penyewaan jenset penyewaan itu bisa jadi salah satu peluang untuk usaha BUMDES mungkin itu 9 usaha BUMDES yang patut dicoba untuk rekakan BUMDES semua di seluruh Indonesia terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh